Hai guys, ketemu lagi sama aku Faye Gizel di Cetak Goal Harian. Hariannya ada peta terbaru nih dari Presiden Bayern München tegaskan kalau posisi Julian Nagelsmes sebagai pelatih masih aman. Sementara itu Michael Arneta dikecam karena memainkan bocah yang masih berusia 15 tahun. Simak selengkapnya di Cetak Goal Harian berikut. Masuk berita pertama, setelah menganggur lama Fabio Cannavaro dikabarkan sepakat menjadi pelatih klub seri B yakni Benevento Calcio. Di kabar Jerman guys, ada Presiden Bayern München yang pastikan posisi Julian Nagelsmes masih aman. Fabio Cannavaro telah sepakat untuk menjadi pelatih baru Benevento Calcio. Dilansir dari Football Italia, pelatih berusia 49 tahun ini akan menukangi klub seri B tersebut sampai tahun 2024. Sebelumnya Cannavaro sendiri sempat menganggur cukup lama. Saat itu dia putus kontrak dengan klub asal Tiongkok yakni Guangzhou Evergreen pada bulan September tahun lalu. Sementara itu, ini juga akan menjadi pengalaman perdana Cannavaro sebagai pelatih sepak bola Italia. Manchester City dikabarkan siap memboyong striker muda AC Milan yakni Rafael Leao. Squad Citizen mengincer Leao karena Jack Rilis berpotensi cabut di musim depan. Squad Citizen diprediksi kesulitan memboyong Leao ke Etihad Stadium. Selain masih trikat kontrak sampai tahun 2024, Rossoneri juga akan mempertahankan wonderkidnya tersebut. Terbaru, mereka juga siap memagari sang pemain dengan menyodorkan kontrak baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah Leao dibajak oleh klub pelit Eropa. Julian Nagelsman dirumorkan akan dipecat menyusul hasil buruk Bayern München dalam beberapa pertandingan terakhir. Dilansir dari media belt, Thomas Tuhal jadi kandidat terkuat penggantinya. Namun Presiden Bayern München yakni Herbert Heiner membantah rumor tersebut. Dia menegaskan kalau posisi Nagelsman sebagai pelatih masih cukup aman. Di sisi lain, Heiner juga yakin dengan kemampuan sang pelatih. Dia percaya kalau pelatih Jerman ini bisa membawa squad di Rotten bangkit dari keterpurukan. Stadion San Siro akan dirobohkan dan akan dibangun stadion baru yang diberi nama The Cathedral. Masih di kabar Italia, ada Paul Pogba nih yang mendapat perlindungan dari kepolisian Italia. AC Milan dan Inter Milan dilaporkan setuju untuk menghancurkan stadion kembangan mereka yakni San Siro. Kabarnya stadion itu akan dibangun dengan stadion baru senilai 1 miliar euro. Menurut laporan Sport Bible, stadion tersebut akan mulai dirobohkan setelah upacara pembukaan Olimpiada Musim Dingin. Rencananya acara tersebut akan dihelat di Milan pada tahun 2026. Kabarnya stadion yang diberi nama The Cathedral ini akan mulai dibangun pada tahun 2024. Seandainya gak ada kendala, stadion itu ditargetkan rambung pada musim 2027-2028. Paul Pogba kini mendapat penjagaan khusus dari kepolisian Italia. Hal tersebut dilakukan setelah Pogba diduga menjadi target pemberasan oleh sang kakak dan teman masa kecilnya. Sebelumnya kakak Paul Pogba yakni Matthias Pogba telah ditahan kepolisian. Sebelumnya Matthias merilis video ini berisikan ancaman untuk Pogba di akun media sosialnya. Sepertinya kasus ini akan menjadi beban tambahan bagi Pogba. Pasalnya Pogba masih dalam tahap pemulihan akibat mengalami cedera yang cukup parah. Liverpool dikabarkan ngebet untuk mendatangkan gelandang Real Madrid yakni Federico Valverde. Bicara soal Liverpool ini ada kapten mereka yakni Jordan Henderson yang kembali dipanggil timnas Inggris. Liverpool mengalami performa pasang surut di awal musim ini. Jurgen Klopp mengklaim kalau performa buruk itu disebabkan karena kurangnya kreativitas dari sektor gelandang. Oleh karenanya pelatih asal Jerman ini berusaha untuk mencari gelandang baru. Dilansir dari Daily Mail, squad Dreads masih tertarik untuk memboyong Federico Valverde. Di awal musim ini Valverde memang dalam performa terbaik bersama Real Madrid. Sayangnya Liverpool harus meraguk kocek 85 juta pounds untuk bisa memboyong Valverde ke Anfield. Jordan Henderson mendapat pemanggilan timnas Inggris di ajang UEFA National League pekan ini. Sebelumnya kapten Liverpool ini tidak dimasukkan ke dalam rencana Gerard Southgate. Sebab Henderson sempat absen membela Liverpool karena alami cedera cukup panjang. Namun pemain berusia 32 tahun ini sudah pulih dan menyatakan siap membela squad The Three Lions. Kabarnya Henderson akan menggantikan posisi Calvin Phillips. Sebelumnya gelandang Manchester City ini dikabarkan absen membela timnas Inggris karena mengalami cedera. Next, La Liga akan menginvestigasi para supporter yang diduga rasis kepada Vinicius Junior. Masih dikabar Spanyol, ada Barcelona yang merauh keuntungan 98 juta euro musim lalu. La Liga dikabarkan akan melakukan investigasi terkait kasus dugaan rasis oleh sekelompok supporter Atletico Madrid. Hal ini terjadi sebelum laga kontra Real Madrid hari Senin kemarin. Saat itu para supporter Los Roji Blancos menyanyikan chance rasis kepada Vinicius Junior. Menurut laporan, La Liga saat ini sedang mengumulkan sejublah bukti. Nantinya bukti itu akan diserahkan ke Komisi Anti Kekerasan Spanyol. Sebelumnya Real Madrid juga mengutuk aksi tersebut dan gak segan membawanya ke meja hijau. Setelah dipacat dari Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino belum mendapat klub untuk melatih. Terbaru, dia dirumorkan akan bergabung ke salah satu klub Ligue 1 yakni OGC Nice. Media Food Mercato mengabarkan kalau Pochettino akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan OGC Nice. Gabarnya pertemuan itu akan diadakan pada hari selasa waktu setempat. Seperti diketahui, sejak ditinggal Christopher Galtier ke posisi OGC Nice sekian hari kian merosot. Di bawah asuan Louisine Favre, OGC Nice harus puas berada di peringkat 13 kelas semen. Barcelona merilis laporan keuangan mereka pada musim lalu. Menurut laporan, Blaugrana merawat keuntungan sebesar 198 juta euro atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Gabarnya keuntungan itu akan meningkat menjadi 271 juta euro di musim ini. Kebangkitan Barcelona dari krisis finansial gak terlepas dari perasaan presiden yakni Joan Laporta. Sebelumnya Blaugrana mengalami kerugian cukup besar yakni mencapai 400 juta euro. Akibatnya mereka harus kehilangan Lionel Messi karena gak mampu membayar beban gajinya. Christoph Roy menolak tawaran Chelsea untuk menjadi direktur olahraga baru. Ngomong-ngomong soal ditolak nih guys, ada UEFA nih yang menolak Rusia untuk tampil di Piala Euro 2024 di Jerman. Kepergian Marina Granovskaya memuat strategi transfer Chelsea kurang terkendali. Posisi tersebut bahkan sempat diisi oleh Todd Boehli selaku pemilik Chelsea. Kini setelah bursa transfer ditutup, Todd Boehli mencari direktur olahraga baru. Mereka pun berniat untuk mendatangkan direktur olahraga RB Salzburg yakni Christoph Roy. Sebelumnya keinginan itu sudah mendapat resul dari sang pelatih Graham Potter. Sayangnya, Freund dikabarkan menolak dan ingin bertahan di RB Salzburg. Angel Di Maria berasib sial pada pertandingan Juventus melawan AC Monza. Saat itu 5 menit sebelum istirahat, tembak pertama Di Maria diusir dari lapangan karena diganjar kartu merah. Wasit mengusir Di Maria karena menyikut dada back Monza yakni Armando Izzo. Selain mendapat kartu merah, Di Maria juga menerima saksi larangan bermain di dua laga seri A. Artinya Di Maria akan absen pada laga melawan bolonya dan AC Milan. Absennya Di Maria menjadi kerugian tersendiri bagi skuad Bianconeri yang baru meraih dua kemenangan. UEFA melarang Rusia untuk main tes di Piala Euro 2024 yang akan diselenggarakan di Jerman nanti. Larangan ini ditandai dengan pencoretan Rusia dalam drawing kualifikasi. Rusia memang mendapat berbagai penolakan karena invasi militer di Ukraina. Sebelumnya mereka juga tersisi dari babak playoff Piala Dunia 2022 pada bulan Maret yang lalu. Invasi militer itu juga berdampak pada semua klub asal Rusia. Hasilnya mereka tidak bisa berlagak di kompetensi Eropa yakni Liga Champions, Liga Eropa dan Liga Konferensi. Legenda sepak bola Ukraina yakni Andri Shevchenko menemui bomber Barcelona Robert Lewandowski. Keduanya bertemu di warsawas sambil menyuarakan perdamaian perang. Shevchenko turut membawa ban kapten Ukraina dan memberikan kepada Lewandowski. Shevchenko pun berterima kasih karena Lewandowski kerap melakukan aksi solidaritas. Sementara Lewandowski mengaku akan memakai ban kapten tersebut di Piala Dunia di Qatar nanti. Lewandowski juga berharap agar penurut Ukraina tidak merasa sendirian. Timnas Korea Selatan merilis jersi anyarnya untuk Piala Dunia 2022 nanti. Pada jersi kandangnya, Squad Teguk memakai warna dasar merah dengan garis harimau berwarna hitam. Kabarnya motif harimau tersebut melambangkan kekuatan dan kekuasaan Korea Selatan. Berikutnya, pada jersi kandangnya, Korea Selatan memakai warna hitam sebagai dasarnya. Selanjutnya terdapat motif garis harimau abstrak berwarna biru, kuning sampai merah muda. Jersi Korea Selatan ini pun mendapat banyak pujian termasuk dari situs lookbook. Berita selanjutnya, Manchester City mengirimkan staf khusus kepada Timnas Noregia untuk mencegah Erling Haaland agar tidak cedera. Bertolak ke kabar PSG, ada kelima Pene yang belum menjemangkan asisnya untuk Messi dan Neymar. Manchester City terus memantau kesehatan Erling Haaland selama jeda internasional. Kabarnya, Squad Citizen juga mengirim salah satu tim medis tepatnya fisioterapis yakni Mario Pafundi. Nantinya, Mario Pafundi akan berjaga di kem pelatihan Norwegia. Kabarnya, Haaland dan pelatih Norwegia yakni Stel Solbaken tidak keberatan dengan aksi Squad Citizen tersebut. Mario Pafundi sendiri sudah menjadi fisioterapis Manchester City sejak tahun 2016 yang lalu. Mario Pafundi direkrut bersama dengan pelatih utama yakni Pep Guardiola. Tui Suarez baru bergabung dengan National Montevideo pada bursa transfer musim panas lalu. Membelak klub masa kecilnya tersebut, Suarez tampil tidak begitu buruk. Dari 8 pertandingan, dia sudah mencetak 4 gol dan 3 asis. Sayangnya, National Montevideo cuma mengikut kontrak Suarez sampai bulan Desember saja. Kalau tidak diberpanjang kontrak, Suarez dirumorkan akan kembali berkarir di Eropa. Selain itu, dia juga tidak menutup kemungkinan untuk bermain di kompetisi MLS. PSG tampil tajam di Ligue 1 musim ini. Terbukti dari 8 pertandingan yang sudah dimainkan, Squad Les Parisien sudah mencetak 26 gol dan jauh mengungguli para rivalnya. Menariknya terdapat duit Lionel Messi dan Neymar yang begitu padu. Messi sudah menyumbang 3 asis untuk Neymar, sementara Neymar mengirim 2 asis untuk Messi. Selain itu, keduanya sudah memberikan 8 asis untuk Kylian Mbappe. Akan tetapi, bintang timus Perancis tersebut tidak mencatatkan 1 asis untuk Messi dan Neymar. Hubungan Mepis Depay dengan sang pelatih yakni Xavi Hernandez dikabarkan retak. Hal ini tidak terlepas dari keputusan Xavi yang jarang memainkan Depay di musim ini. Penyerang asal Belanda ini mengaku tidak puas dengan menit bermainnya di Barcelona. Xavi sendiri baru memainkan Depay sebanyak 3 pertandingan di Ajang La Liga dan Liga Champions. Walaupun jarang dimainkan, Depay masih mendapat pemanggilan timnas Belanda di Liga Negara. Nelan caranya dia tidak sabar bisa membela Squad De Oranje. Timnas Perancis dikabarkan mengalami badai cedera dan tercatat ada 12 pemainnya yang menepi. Dikabar penutup, ada Mikkel Arteta yang dikecam karena sudah memainkan Itano Waneri yang masih berusia 15 tahun. Timnas Perancis mengalami badai cedera menjelang kompetisi Liga Negara pekan ini. Menurut laporan ISPN, ada 12 pemain Le Bleu yang terpaksa harus menepi. Termasuk beberapa pemain penting seperti Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kante, dan Lucas Hernandez. Terbaru Hugo Loris dan Theo Hernandez juga mengalami cedera. Beruntung Squad Le Bleu langsung mendapat penggantinya. Saat itu posisi Loris digantikan oleh keeper FC Nantes yakni Alban Lafon. Sementara Theo digantikan oleh Lucas Digny. Paulo Dybala dikabarkan mengalami cedera saat membela HAS Roma. Namun mantan pemain Juventus ini justru mendapat pemanggilan dari timnas Argentina. Sebenarnya dia dijadwalkan mengikuti tes medis di Roma untuk memantau cederanya. Tetapi Argentina justru ngotot memanggil Dybala untuk bergabung pada sisi latihan di Amerika Serikat. Dybala bahkan berperluang tampil pada dua laga uji coba dalam waktu dekat. Akan tetapi dia juga gak akan diistirahatkan seandainya kondisinya gak memungkinkan. Frankie Dayang sempat diminati Manchester United pada bursa transfer musim panas kemarin. Akan tetapi Doyang menolak pindah dan lebih memilih bertahan di Barcelona. Keputusan Doyang bertahan dianggap lundur oleh pelatih timnas Belanda yakni Louis van Gaal. Van Gaal menyebut menit bermain De Jong di Barcelona menurun cukup drastis. Sementara itu Van Gaal menilai De Jong akan mendapat banyak kesempatan bermain seandainya bergabung ke Manchester United pada musim panas lalu. Erling Haaland langsung tampil nyetel dan menyetak banyak gol setelah bergabung ke Manchester City. Di Premier League musim ini bintang Norwegia tersebut bahkan sudah melesakkan 11 gol. Torahan tersebut menjadikan Haaland sebagai top skor sementara Premier League. Bomber Norwegia ini pun jauh mengungguli Harry Kane di perikat kedua dengan selisih 5 gol. Menariknya Haaland juga memuncaki daftar top skor di lima liga top Eropa. Haaland bahkan mengungguli pemain seperti Neymar, Lewandowski, Marco Arnautovic, dan Geraldo Becker. Arsenal meraih kemenangan saat bertandang di markas Brentford. Pada lagu tersebut, squad The Gathers berhasil merauh poin penuh dengan berpesta 3 gol tanpa balas. Terlepas dari hasil tersebut, sang pelatih yakni Mikkel Arteta mengambil keputusan mengejutkan. Saat itu Arteta memainkan Ethan Wanderi yang masih berusia 15 tahun 181 hari. Nuaneri bahkan masih bertatas pelajar yang belum mengikuti tes ijazah setingkat SMP di Inggris. Hasilnya Arteta mendapat sejumlah kecaman termasuk dari legenda klub yakni Danny Marpy. Marpy gak yakin kalau keputusan itu akan jadi langkah terbaik. Dia menilai kalau banyak pemain muda yang karena meredup di tengah jalan. Ismet Sofian memutuskan hengkang dari Persija Jakarta setelah 21 tahun mengabdi. Pemain kelahiran tua langcut ini sudah bermain sebanyak 300 pertandingan. Kepada skuad macan kemairan akan pensiunkan nomor peninggalan Ismet. Menurut direktur Persija yakni Ferry Paulus, Ismet sudah dianggap sebagai legenda klub. Paulus menyebut nomor 12 bisa digunakan hanya untuk supporter saja. Selain nomor 12, skuad macan kemairan juga akan pensiunkan nomor 20 peninggalan Bambang Pamungkas. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Susilo Susi nih. Katanya Juventus seharusnya gerak cepat mengambil Thomas Tuhal kalau gak mau terlanjur jadi tim mediocre. Ya ini guys, seharusnya Juventus cepat ngambil tindakannya, mencet alegri dan ngambil Thomas Tuhal. Biar gak dicap sebagai tim mediocre. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.